Dendem Sejagat Jili 17 C.I.I.M. Sio Ciam mungkin kena dihasut oleh keparat siku itu, dia hanya bilang tak mau pulang ke markas besar walaupun C.I.U. Heng Tian Mim punyai hubungan gelap dengan Cheng Lan Hiang selama ini, tapi dalam hati kecilnya secara diam dia M.I.A. sangat mencintai Ji Im, apalagi Cheng Lan Hiang juga pernah mengungkapkan kepadanya bahwa menjodohkan him Ji Im kepadanya. Dia bermaksud untuk, namun dia pun tahu akan kekejaman dari Cheng Lan Hiang, oleh karena itu dia tak berani melaporkan kata-kata dari him Ji Im yang bermaksud memutuskan hubungan antara ibu dan anak dengannya. Paras muka Cheng Lan Hiang tetap seram dan menggidikan hati, katanya kemudian setelah tertawa dingin, C.I.U. Heng Tian bertanya, kau cu bagaimana dengan adik Ji Im? Tiba-tiba Cheng Lan Hiang tertawa terkekeh-kekeh. C.I.U. Huu kau cu apa yang kau khawatirkan? Heheheheh pun kau cu pasti akan memenuhi keinginanmu itu, sekarang aku hanya bermaksud untuk mengurungnya dalam isana lengkyong betapa leganya hati si pedang ular parak C.I.U. Heng Tian setelah mendengar perkataan itu, buru-buru serunya, Terima kasih banyak atas kebaikan kau cu sekali lagi Cheng Lan Hiang tertawa cekikikan. Dia kan putriku sendiri, buat apa kau mesti mengucapkan terima kasih kepada ku T.I.E. Hun T.M.C.U., si penginjak salju tanpa bekas T.M.H.I. tiba-tiba berkata pula, Lapor kau cu, ku si hang me miliki semaca em ilmu hikang yang aneh sekali, ilmu itu sangat lihai dan bagaimanapun kita me lepaskan pukulan dasyat ke atas tubuhnya, tak pernah serangan tersebut berhasil membuat T.I.A. terluka parah, sungguh beruntung kau cu datang tepat pada waktunya dan menghajarnya, hingga terjerungus ke dalam em jurang. Tapi aku orang si T.M. masih tetap khawatir kalau nasib keparat itu kelewat baik hingga berhasil lolos dari bahaya maut persoalan ini tak boleh terlambat lagi, kita harus segera turun ke dasar jurang untuk memeriksa mayatnya paras muka Cheng Lan Hiang segera berubah menjadi amat tak sedap dipandang, segera ujarnya dingin. T.I.Hun T.M.C.U., kau maksudkan di bawah serangan kau cu pun dia masih bisa hidup lagi bergidik hati si penginjak S.L.J.U. tanpa bekas T.M.Hun K.H.I. setelah menyaksikan hawa pembunuhan yang menyelimuti laut wajahnya itu, diam-diam ia menghembus pun napas dingin. Aku orang-orang si T.M. tidak berani buru-buru katanya tergagap, hamba cuma khawatir serangan kau cu kurang ganas sehingga dia berhasil melarikan diri lagi dari ancaman bahaya maut kau cu niu niu ujar si pedang ular perak ciu hengtian pula. Aku tahu kalau kau telah melepaskan serangan mi matikan yang berat terhadap bocah keparat itu, cuma aku rasa ada sedikit tidak berhas ciu hu kau cu, bagaimana tidakkah berhasilnya dengan siasatku ini Cheng Lan Hiang bertanya dengan tidak habis mengerti. Sekulum senyuman licik segera tersungging di ujung bibir si pedang ular perak ciu hengtian katanya, seharusnya kita bekuk bangsat itu hidup-hidup tolong tanya kau cu, benarkah kau telah melepaskan serangan yang mi matikan terhadapnya tadi? Moga-moga saja bukan Cheng Lan Hiang benar-benar dibikin tidak habis mengerti oleh sikapnya yang berbicara sok rahasia, segera tanyanya, apa maksud ucapanmu itu bukankah keparat si ku itu mempunyai sebuah baik lagu dan baik lagu itu menyangkut sejilid kitab pusaka yang mahadah syat? Mendengar pertanyaan itu Cheng Lan biark segera tertawa cekikikan sampai seluruh badaannya bergoyang keras, katanya, Ciu Hu Kau Cu, aku mengira kau hendak mim bicarakan tentang soal apa, rupanya tentang masalah tersebut tiba-tiba saja si pedang ular perak ciu hengtian dibikin terpesona oleh suara tertawa dari Cheng Lan Hiang, buru-buru dia bertanya, apakah kau cu sudah tidak kamu ikit apusaka Chang Ciong Pit Kip itu lagi? Cheng Lan Hiang menghela napa sedih? Aaai, kita pusaka Chang Ciong Pit Kip mungkin saja tidak kumawi lagi, tapi aku memang ingin mim bekuknya hidup-hidup, Aaai, tadi aku telah melancarkan serangan dengan ilmu haukut Jan Hun Im Kang, ilmu pukulan hawa dingin tulang hancur sukma cacat, sebesar lima bagian, kendatipun Yahyami miliki ilmu sakti yang luar biasa, sulit rasanya untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya maut, apalagi tubuhnya terjatuh ke dalam em jurang yang lima ribu kaki dalamnya, mustahil tubuhnya masih bisa tetap utuh tatkala ciu hengtian, tamhun kahi serta niah unsia mendengar Cheng Lan Hiang mim bicarakan tentang ilmu haukut Jan Hun Im Kang, paras muka mereka segera berubah hebat, jelas ilmu pukulan tersebut merupakan suatu kepandayan yang mengerikan sekali, sehingga mereka sendiri pun tidak tahu kalau kau cu mereka mimiliki kepandayan tersebut, yaa di dalam kenyataan ilmu pukulan haukut Jan Hun Im Kang mimang merupakan suatu ilmu pukulan yang amat mengerikan hati, ketika Cheng Lan Hiang menyaksikan semua orang mi mandangnya dengan wajah seram dan ketakutan, sambil tertawa terkepeh-kekeh segera serunya, ada apa? Aku toh tak akan melancarkan serangan yang mi matikan terhadap orang sendiri, heeeh, heeeh. Sekali lagi dia perdengarkan suara tertawa cabulnya yang merdu lembut dan menggoncangkan sukma setiap orang itu. Tiba-tiba si pedang ular parak Chiu Heng Tian mendungakan kepalanya dan ikut tertawa seram pula dengan suara yang mengerikan baga ikan lolongan serigala. Paras muka Cheng Lan Hiang kontan raja berubah menjadi dingin menyelamkan begitu mendengar suara tertawa dari Chiu Heng Tian, segera tegurnya ketus, apa yang kau tertawakan si pedang ular parak Chiu Heng Tian menarik kembali suara tertawanya, lalu berkata dengan hormat, aku mengucapkan selamat atas keberhasilan kau cumi miliki ilmu sinkang tersebut, sekarang tiada jago di kolong langit yang sanggup menandingi dirimu lagi, bila teringat kalau saat kita untuk menguasai seluruh kolong langit sudah semakin dekat, tentu saja aku tak dapat membendung rasa girangku di dalam em hati, itulah sebabnya aku lantas tertawa terbahak-bahak mendengar itu, sekali lagi Cheng Lan Hiang tertawa terkekeh-kekeh. Sedangkan si pedang ular parak Chiu Heng Tian, si penginjak salju tanpa bekas KM Hun KHI serta si cacat langit si Hun Xia bersama-sama ikut tertawa keras. Suara tertawa mereka penuh diliputi kejalangan dan kekejian. Suara tertawa yang penuh keseraman, kekejian itu melengking menembusi angkasa dan menyebar sampai di mana-mana. Di tengah gelak tertawa itulah, Cheng Lan Hiang berjongkok untuk membo pong tubuh Him Jim yang pingsan dan segera meluncur ke bawah bukit. Matahari senja condong ke barat, seluruh angkasa diliputi oleh cahaya kemerah-merahan. Pemandangan senja yang begitu indah menyelimuti seluruh jagad dan mendatangkan pulas lapis warna yang rawan, senja kembali telah menjelang tiba. Meski matahari senja indah dipandang, tapi hanya singkat waktunya, tak lama kemudian kesemuanya itu akan lenyap di balik bukit sebelah barat sana. Kemudian kegelapan malaem pun menyelimuti seluruh angkasa. Angin malaem berhembus kencang, mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun, suasana berubah menjadi menyeramkan dan mengenaskan. Di dasar jurang yang penuh dengan bebatuan aneh tampak bayangan manusia bergerak kian kemari, paras muka mereka rata-rata menunjukkan rasa tercengang yang amat tebal, rupanya mereka sedang melakukan pemeriksaan secara besar-besaran. Mendadak, pada saat itulah. Pada dasar jurang yang diliputi kabut dan 800 kaki lebih di udara, di sana terdapat sebuah tanah datar lain seluas 2-30 kaki, berdiri pula sesosok bayangan hitam. Dia adalah seorang manusia yang sedang menghela nafas sedih tiada hentinya. Helaan nafas itu sangat lemah bagaikan suara nyemuk, tapi dari suara helaan nafas tersebut kita dapat merasakan pula betapa besarnya penderitaan yang sedang dialaminya waktu itu. Permukaan tanah di mana ia berdiri sekarang penuh dengan node darah, sekarang dia hampir berubah menjadi seorang manusia darah, rambutnya terurai kusut, pakaiannya compang-camping, seluruh badannya penuh luka-luka lecet yang merekah, itulah luka gesekan akibat terjatuh dari atas puncak setinggi 100 kaki lebih di atas sana. Masih untung saja dia terjatuh di situ, coba bergeser sekali saja ke depan, miscaya tubuhnya sudah terjerumus ke dalam dasar jurang yang amat dalam. Sekalipun ia berhasil meloloskan diri dari kehancuran badan, tapi nasib masih mempermainkan dirinya, ia masih harus merasakan siksaan dan penderitaan akibat serangan pukulan ilmu Imkeng yang menyusup ke dalam tubuhnya. Paras mukaku si Hang waktu itu pucat ia seperti mayat, wajahnya menyeringai seram, seluruh tubuhnya mengejang keras saking menahan siksaan dan penderitaan yang luar biasa. Beruk terdengar suara lirih bergema dia tidak menggeserkan badannya barang setengah langkah pun, tubuhnya kembali terjatuh ke tanah, lalu dengan mimentangkan mulutnya bernapas terengah-engah, sepasang matanya berubah menjadi merah dah sekalipun wakatu itu sedang merasakan suatu penderitaan yang luar biasa, akan tetapi dia sama sekali tidakkah mengeluh ataupun merintih. Hal ini menunjukkan betapa tangguhnya watak orang ini. Angkul, keras, kepala, dan, mendadak dari atas puncak bukit di atas tanah datar yang menembusi angkasa itu terdengar suara teriakan seseorang, kau cu cepat kemari. Cepat kemari di sini terdapat sebuah tanah datar, mungkin bangsat itu terjatuh di sini. Pendengaran ku si Hang masih tetap tajam dan cekatan, betapa terkesiapnya dia setelah mendengar seruan itu, dalam hati kecilnya dia segera berpekik, Oha ku si Hang, Wahai ku si Hang, kau harus tabahkan hati, sekarang kau tak boleh mati di tangan kaum durjana, dendam kesumat dari ayah ibumu, gurumu, Keng Cinsin, semuanya harus kau balas lebih dulu kau tak boleh mati dengan begitu saja. Kobaran api dendam yang mim bara segera mempertahankan tubuhnya dan menimbulkan kekuatan di dalam badannya, sekuat tenaga tangannya mencengkerah empermukaan tanah dan menggelinding ke sisi tanah dasar itu, menggelinding lewat. Perlu diketahui tanah datar tersebut hanya berada di punggung bukit yang berselisih 800 kaki lebih dari dasar jurang atau 100 kaki lebih dari puncak kad bukit tersebut, meskipun lebar tanah 3-40 kaki namun lantaran diliputi kabut yang tebal, ditambah pula suasana mala em yang remang-remang mim buat pemandangan di sekitar tempat itu bagaikan dalam neraka saja. Betapapun tajamnya sorot metu seorang jago lihai, jangan harap bisa menyaksikan pemandangan di sekeliling tempat itu dengan jelas. Baru saja ku si hang menggulingkan badannya ke belakang sebuah batu karang, telinganya telah mendengar suara langkan kaki yang lirih menggema dari 20 kaki di sekitar sana, lambat laun suara langkah tersebut semakin mendekati tempat itu dan akhirnya berhenti. Terdengar seserang berkata dengan suara merdu, Ciu Hu Kau Chu kita tak usah melakukan pemeriksaan lagi dengan perasaan tak habis mengerti si pedang ular parak Ciu Heng Tian segera bertanya, bukankah dengan begitu selama hidup kita tak akan berhasil mendapatkan pedang angsoat kiam lagi? Apalagi jika bangsat itu belum mampus, entah bagaimana seramnya akibat di kemudian hari Cheng Lan Hi yang segera mendengar ucapan itu. Tertawa. Terkekeh-kekeh. Setelah. Pedang angsoat kiam? Kita sudah pasti dapat mimper olehnya, cuma masih ada urusan penting lainnya yang jauh lebih serius daripada pedang itu harus diselesaikan lebih dahulu, mengenai ku si Hong. Sekarang aku malah berharap dia jangan sampai mati. Kau Chu, mengapa kau tidak mengharapkan dia mati? Tanya si pedang ular parak Ciu Heng Tian keheranan. Cheng Lan Hi yang segera tertawa. Ciu Heng Kau Chu, kau ini memang benar-benar kebangetan. Menjumpai persoalan apa saja selalu ingin bertanya sampai jelas, dan kau pun tak pandai menebak isi hatiku, tampaknya makin lama kah semakin bodoh saja waktu itu ku si Hong dengan memaksakan diri menahan rasa sakit di seluruh badannya, untuk menghimpun sisa tenaga dalam yang dimilikinya untuk menjalankan penutupan pernafasan dengan ilmu ku si Tai Hoat, sehingga napasnya sama sekali tak terdengar. Dalain selasana begini, setiap perkataan mereka dapat didengar olehnya dengan jelas. Tapi yang membuat dia merasa amat terkesiap bukan ucapan dari Cheng Lan Hi yang, melainkan dia tak menyangka kalau orang itulah yang disebut Bansia Kau Chu Cheng Lan Hi yang, perempuan paling cabul dan paling kejaem di kolong langit dewasa ini. Meski dimaki bodoh, ternyata si pedang ular perak Chiu Heng Tian tidak dibikin marah, malahan sambil merendahkan diri katanya. Kau Chu adalah seorang manusia yang luar biasa, burung hang dari umat manusia, baik ilmu silat maupun kecerdasannya luar biasa, setiap patah katamu seakan-akan mengandung maksud yang dalam, betul aku orang si Chiu terhitung manusia pintar, tapi kalau dibandingkan dengan Kau Chu maka ibaratnya sinar kunang-kunang dengan cahaya rembulan, mana mungkin aku bisa bersaing dalam M Cahaya? Oleh karena itulah ucapan dari Kau Chu semuanya, Mim buat aku merasa tidak habis mengertiku si Hang tahu kalau ucapan tersebut hanya suatu umpakan yang rendah dan Mim malukan dia sama sekali, tak menyangka kalau seorang jagoan yang biasanya bersikap buas dan kejaem terhadap seorang perempuan. Mendadak Ceng Lan Hi yang tertawa cekikikan, lalu berkata, Ucapan dalam M hatiku kalau tak kuutarakan tentu saja kau tak bakal tahu, maksudku ku si Hang telah terkena ilmu pukulan Hrao Kutian Hun Im Keng Ku, sekalipun tidak sampai terjatuh ke dalam jurang, tapi akhirnya dia toh tidakkah berhasil juga menghindari diri dari siksaan penderitaan yang tak terkirakan akibat dari serangan yang amat beracun itu. Berbicara dari denda M kesumat yang terikat antara dia dengan perkampungan kita, aku tak ingin Mim biarkan dia mati dengan begitu saja, melainkan lebih dulu Mim biarkan dia merasakan siksaan yang paling kejaem di ala M semesta sebelum akhirnya mampus, bukankah kakir ini jauh lebih baik lagi si pedang ular parak Ciu Heng Kian sendiri pun merupakan seorang manusia cerdas yang licik dan banyak akal muslihatnya, tentu saja dia dapat merasakan pula kalau ucapan dari Ceng Lan Hiang itu banyak yang bukan muncul dari hati sejujurnya. Mendadak dia bertanya, Sampai matipun dia tak akan mati dengan metu yang meraem. Nasib suhu dan adik Jim benar-benar tak beruntung demikian, ia berpikir aku harus menyelamatkan adik Jim dari cengkeramen setan iblis, Sekarang ia sudah menjadi istriku, aku tak boleh Mim biarkan dia merasakan penghinaan maupun perbuatan terkutuk dari siapapun, sedetik dia masih berada di cengkeramen ibunya yang cabul, berarti sedikit pula keselamatan jiwanya terancam, jika sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan, bukankah aku akan menyesal sepanjang masa, sementara ku si Heng sedang berpikir sampai ke situ, mendadak terdengar si pedang ular perak ciu Heng Tian telah berkata lagi sambil tertawa seram, hehehehe hubungan kacau apakah? Buat hubungan di antara kita hal tersebut sama sekali tak ada hubungannya sama sekali, oh kau cunio nio, ku mohon kepadamu berbuatlah baik, di sini tiada orang lain, berikanlah tubuh adik Jim kepada ku biarlah kami menjadi suami istri, aku benar-benar sudah tak mampu untuk menahan diri lagi, tak terlukiskan rasa kaget dan terkesiap ku si Heng setelah mendengar perkataan itu, dia khawatir kalau peristiwa yang mengenaskan itu benar-benar akan berlangsung di depan mata, sebab bila sampai begitu niscaya dia tak akan sanggup untuk menahan diri, yaa, seandainya orang yang dia cintai bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengannya, bila sampai diperkosa orang lain di hadapan sendiri maka pukulan batin yang demikian beratnya itu tak akan sanggup dihadapi oleh siapapun, meski dia adalah seseorang yang berwatak keras hati sekalipun, perasaanku si Heng saat ini gelisah sekali dan benci, benci atas diri sendiri yang lemah tak berkekuatan, lemah sehingga tak mampu untuk melindungi kesetamatan orang yang dicintainya, terdengar Cheng Lan Hi yang tertawa terkekeh-kekeh dengan nada yang amat jalang, aha, kau ini mengapa mesti terburu nafsu? baik-baiklah menunggu setian waktu lagi, saat itu aku pasti akan memenuhi keinginan hatimu itu, sedang sekarang, sekarang aku tak ingin kehilangan dirimu andai kataku si Heng tidak mendengar dengan macu kepala sendiri, dia tidak percaya kalau di kolom langit terdapat perempuan cabul yang begitu tak tahu malu, hampir boleh dibilang perempuan itu tak mirip manusia, nilainkan binatang, sebab hanya binatang saja yang bisa berbuat cabul dan tak tahu malu seperti apa yang dia lakukan sekarang, kedengaran si pedang ular perak Ciu Heng Tian turut tertawa terkekeh-kekeh, aku pun tahu kalau kau tak dapat kehilangan aku, padahal setiap saat setiap detik pun aku merasa takut kehilangan dirimu pula, heeeh, heeeh, menyusul kemudian terdengar suara tertawa cekikikan yang amat jalan berkumandang di sisi telinga ku si Heng. Suara apakah itu? Jelas merupakah suara tertawa cabul yang penuh rangsangan napsu. Dalam keadaan demikian, ku si Heng ingin sekali mim bunuh dan mencincang sepasang lelaki perempuan yang cabul dan tak tahu malu itu, tapi sayang dia sudah tak bertenaga lagi, di samping. Itu perasaan sakit dan penderitaan yang amat hebat telah menyelimuti pula seluruh tubuhnya. Dia tahu ilmu pukulan Halkut Jan Hun Im Kang merupakan ilmu pukulan yang terkeji dan paling beracun di kolong langit, siksaan yang kejam pun tak lama akan terasakan di seluruh tubuhnya. Mendadak terdengar suara cabul dari si pedang ular parak Ciu Heng Tian kembali berkumandang datang, Kau Cunio Nio, aku sudah tak kuat untuk menahan diri, mari kita bermain satu babak di ala M terbuka saja jangan-jangan, tampik Ceng Lan Hiang. Di balik kabut putih yang menyelimuti angkasa lamat-lamat kelihatan ada dua sosok bayangan manusia sedang bergulingan di atas tanah, akhirnya sepasang lelaki perempuan anjing itu telah melakukan hubungan senggama di ala M terbuka. Suara tertawa mereka yang cabul tiada hentinya berkumandang di sisi telinga Ku Si Hang diiringi dengusa napas mereka yang mimuru. Tapi perasaanku Si Hang terasa makin terluka, mengikuti dengusa napas mereka yang mimuru serta gelak tertawa mereka yang jalang, lambat laun luka itu terasa semakin mirkah dan mengucurkan darah. Di satu pihak penuh dengan kegembiraan karena nafsu wirahi yang semakin mendekati puncak kenikmatannya. Maka di pihak lain penuh dengan penderitaan dan siksaan batin yang luar biasa. Dua macam perasaan yang berbeda menyolok itu pun segera berlangsung dibalik kabut tebal yang menyelimuti sekitar tempat itu. Kegembiraan akhirnya berakhir dalam waktu singkat, sepasang lelaki perempuan itu pun telah pergi, pergi dengan mim bawa kepuasan nafsu yang terlampiaskan. Sebaliknya Ku Si Hang berada dalam keadaan yang makin menderita, ia menyumpah karena ikut menyaksikan adegan tersebut, adegan yang tak tahu malu, tapi dia pun bersyukur, bersyukur karena orang yang dicintainya, tak sampai, tak sampai. Tapi ingatan menyeramkan lainnya segera menyelingap ke dalam benaknya, membuat ia merasa tak tenang, dia takut, takut hem je-i-im. Tapi apa gunanya? Dia hanya bisa mim benci kepada diri sendiri, mim benci kepada diri sendiri yang tak berberhasil minolongnya di saat yang tepat. Rembulan yang berbentuk sabit telah menongol keluar dari balik awan, tapi suasana di tempat itu masih terasa remang-rehmang. Di balik remangnya suasana terlintas pula sebuah pemandangan yang mengenaskan. Angin dingin yang kencang berhembus lewat mengibarkan jubah panjangnya yang koyak, tanpa terasa seluruh tubuhnya gemetar keras, tapi sejak merasakan gemetar itu juga, Kusi Hang merasa siksaan yang mengerikan su dan mulai menggerogoti tubuhnya. Tiba-tiba, Kusi Hang merasakan datangnya segulung hawa panas yang muncul dari pusar seakan-akan mendatangkan suatu kekuatan baginya, tapi hawa panas yang mengalir dalam tubuhnya itu justru membuat badannya kepanasan seperti dipanggang di bawah api yang meimbara. Siksaan semacam ini benar-benar dirasakan sangat dasyat, karena munculnya dari dalam dan mendesak keluar. Kusi Hang merasa darah yang mengalir di dalam tubuhnya ikut mendidih keras. Peluh telah mengucur keluar dari beratus-ratus lubang pori-pori di atas badannya, membuat sekujur tubuhnya basah kuyuk bagaikan terguyur air. Sepasang matanya melotot besar, wajahnya mengejang keras menahan siksaan dan penderitaan yang luar biasa. Semenjak berlatih ilmu saktikan Kun Misiu Cheng Kahi, meskipun Kusi Hang tidak takut lagi terhadap panas yang meimbara serta dingin yang membekukan badan, tapi yang diderita sekarang adalah akibat dari ilmu pukulan hal kudjian yang amat keji. Akibatnya, semua manfaat yang dimilikinya seakan-akan punah dengan begitu saja, selain tak bisa dipergunakan lagi, malahan keadaannya bertambah mengenaskan. Sebagaimana diketahui, setiap ilmu sakti yang ada di dunia ini sudah pasti memiliki pula ilmu tandingannya. Kebetulan sekali ilmu haukut jian in keng yang dilatih Cheng Lan Hiang justru merupakan ilmu tandingan bagi ilmu kan Kun Misiu Cheng Kahi tersebut. Semenjak pertempuran berdarah di atas bukit soat san 20 tahun berselang, di mana Cheng Lan Hiang berhasil mencelakai jiwa bunji koan suhem chi seng, tiga tahun kemudian dalam dunia perselatan telah muncul nyanyian denda em sejagat yang menghebohkan. Munculnya nyanyian tersebut segera mengejutkan Cheng Lan Hiang, dia segera mengetahui kalau bunji koan suh belum tewas akibat dari ulahnya TMPO hari. Secara kebetulan pula pada saat itu dia memperoleh kitab pusaka dan sia ching keng, maka serta merta dia lantas memusatkan segenap perhatiannya untuk melatih ilmu haukut jian hun in keng tersebut. Bunji koan suh sendiri pun merasa terkesiap sekali setelah mengetahui kalau Cheng Lan Hiang berhasil mendapat kitab pusaka ban sia ching keng, dia tahu sekalipun segenap ilmu sakti yang tercantum dalam kitab pusaka chang chiong pit kip berhasil dikuasai semua, belum tentu ia sanggup untuk membereskan perempuan itu, maka bunji koan suh pun tak pernah pergi mencari Cheng Lan Hiang sendiri untuk melakukan pembalasan denda em. Berbicara soal ilmu silat yang dimiliki Cheng Lan Hiang kini, boleh dibilang dia sudah tiada tandingannya lagi di kolong langit, sebab bukan saja dia telah berhasil mencuri belajar banyak kepandaian sakti yang tercantum dalam kitab pusaka chang chiong pit kip, bahkan dari kitab ban sia ching keng pun dia berhasil mempelajari banyak sekali ilmu silat mahasaka ti. Itulah sebabnya kepandaian silat yang dimilikinya sekarang boleh dibilang seluas samudera dan sukar diukur lagi dengan kata-kata. Sekarang, ku si hau bukan hanya terkena pukulan hau ku jian hun in keng yang dilancarkan Cheng Lan Hiang dengan tenaga sebesar lima bagian saja, bahkan delapan jalan darah penting di tubuhnya sudah ada tiga di antaranya yang kena tertotok. Seandainya berganti orang lain, sudah sejak lama ia mampus secara mengenaskan. Tapi ku si hau pernah menerima inti kekuatan dari seluruh badan bunci ko ansu, selain itu dia pun pernah makanan di darah naga bumi T. L. Yong Hiat Mehi yang merupakan mestika yang langka di dunia ini, akibatnya seluruh tubuhnya memiliki suatu kekuatan yang lebih siapapun. Sayangnya kendatipun demikian, tapi jika dalam M tujuh hari racun dinginnya tak sempat dipunahkan, toh ia bakal tewas juga dalam M keadaan yang mengernaskan. Bukan begitu saja, bahkan dalam tujuh hari tujuh malah M ini setiap hari dia pasti akan merasakan siksaan yang paling keji di kolong langit, setiap kali selesai merasakan siksaan, berarti nyawanya selangkah mendekati akhir. Waktu itu, Ku Sihang merasakan hawa panas yang berkobar dalam dadanya makin lama semakin meninggi, penderitaan semaca M itu sungguh tak terlukiskan dengan kata, bahkan makin lama semakin bertambah dasyat. Dalam M keadaan seperti ini dia hanya bisa mim menci, mim menci ketidakadilan Tian, mim menci kekejaman akan terhadap umat manusia, mengapa ia diberi siksaan dan penderitaan yang begitu hebatnya. Kematian, memang dialami setiap manusia dan tak mungkin bisa dihindari, tapi setiap kali Ku Sihang teringat akan kematian, segera timbul perasaan ngeri, seram dan bergidik dari dalam hatinya. Apakah dia takut mati? Tidak, tidak, dia bukan seorang pengecut yang takut mati, sebab itulah jalan yang harus dilewati oleh setiap orang, hanya masalahnya cepat atau lambat. Lantas, apa yang mim buatnya merasa takut? Ia takut karena gendam kesumatnya belum terbalas, suatu cita-cita seorang pendekar yang belum bisa terwujud. Oleh karena itu, dia berusaha keras untuk bertarung melawan Malaikat El Maut dan tak ingin mim biarkan cengkeraman maut dari Malaikat El Maut berhasil meraih kepalanya. Apalagi mati atau hidup dari Ku Sihang sekarang akan mim pengaruhi pula segala perubahan nasib bagi dunia perselatan di masa mendatang. Atau dengan perkataan lain, hawa sesat atau hawa kebenaran yang bakal menguasai jagad, semuanya itu tergantung pada mati hidup Ku Sihang sekarang. Mendadak, satu ingatan melintai dalam M benak Ku Sihang, sedang dia berpikir. Ku Sihang, wahai Ku Sihang, kau tak boleh mati, karena setelah kau mati bukan saja denda M kesumat tak terbalas, bahkan akan mencelakai pula adik Jim, kau tak boleh mati tapi kau pun tak boleh tinggal terus di sini, kau harus menggunakan sisa tenaga yang kau miliki untuk merangkak keluar dari tempat yang terpencil ini dan beradu nasib, makin jauh semakin baik berpikir sampai di situ, Ku Sihang segera bekerja keras untuk merangkak, menggelinding dan menggunakan apa saja untuk bergerak meninggalkan tempat itu. Dia pun tak tahu harus merangkak ke mana, baginya sekarang hanyalah meninggalkan tempat itu sejauh-jauhnya, makin jauh semakin baik. Karena dia telah membayangkan bila mana tinggal di situ kelewat lama, maka tujuh hari tujuh malam kemudian, dia akan tewas secara mengerikan di situ, padahal di sana kecuali orang-orang bansia kau, siapa pula yang kemudian datang ke tempat itu. Maka ia ingin merangkak keluar dari sana, bila dapat dijumpai dengan seseorang, sekalipun dia tahu orang yang dijumpainya belum tentu bisa menolongnya, paling tidakkah masih terpampang harapan baginya untuk emperoleh pertolongan dan pengobatan atas luka yang dideritanya daripada pasrah pada nasib di situ. Tindakan semaca em ini sesungguhnya tidak ditunjang oleh sesuatu harapan yang besar, tapi itu lebih baik daripada duduk termenung sambil menantikan datangnya ajal. Tapi yang lebih penting lagi adalah dia tak ingin pedang mestika angsoat kiaem miliknya itu se-m-pa-i terjatuh ke tangan kaum durjana. Dia-m-dia-m-dia telah berkata adalah em hati kecilnya, bila dia berjumpa dengan seseorang dan orang itu adalah seorang dari golongan pendosar, dia akan menghadiahkan pedang angsoat kiaem tersebut kepadanya, selain dia pun akan menitipkan beberapa persoalan yang belum dapat diselesaikannya itu untuk dilanjutkan pelaksanaannya. Begitulah, dia menggelinding, merangkak dan bergerak teada hentinya ke depan. Dalaem lelahnya ia merasakan hawa panas yang menyiksa dalaem tubuhnya makin lama semakin pudar sehingga akhirnya lenyap sama sekali. Kini ia terbaring di atas tanah dengan napas tersengkal-sengkal, peluh telah membasai seluruh tubuhnya, juga membasai seluruh permukaan tanah. Akan tetapi, di saat ia sedang beristirahat dengan napas tersengkal itulah, nendadak terasa munculnya segulung hawa dingin yang luar biasa muncul dari punggung dan pelan-pelan menembusi sekujur tubuhnya, dalam waktu singkat dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar keras kemudian mengejang-kencang. Seluruh dah yang mengalir di dalaem tubuhnya seakan-akan berubah menjadi dingin dan menimbeku. Badannya menjadi kaku, sekujur tubuhnya dingin bagaikan salju dan hanya bisa berbaring dengan kaku seperti sesosok mayat, sementara napasnya makin lama semakin bertambah sesak. Walaupun demikian, kesadaran otak Kusi Hang masih tetap utuh seperti sedia kalah, dengan memaksakan diri dia berusaha keras untuk menahan penderitaan akibat menyusutnya badan, tapi dia tetap dekat, tubuhnya masih saja dicoba untuk merangkak dan menggulung untuk bergerak ke depan. Tentu saja gerakannya sekarang tidak secepat tadi, malahan semakin tak sanggup untuk melanjutkan kembali gerakannya. Sekarang, Kusi Hang sudah merangkak keluar dari balik tempat yang diliputi kabut, rembulan yang terang menyinari seluruh jagad, tapi sepasang matanya membelalak besar, biji matanya yang hitam nampak berkerut kecil hingga lebih banyak warna putihnya, lubang hidungnya mengembang besar pula. Wajah yang menyeramkan dan tak terlukiskan dengan kata-kata ini, ditambah lagi dengan tubuhnya yang penuh nodada serta rambut yang awut-awutan kusut membuat tampang pemuda itu mengerikan sekali. Mungkin bulu Roma orang akan berdiri semua bila secara tak sengaja berjumpa dengannya. Merangkak, menggelinding titik dia telah mengerahkan tenaga yang paling besar untuk berjuang terus, dan ia berhasil merangkak sampai tempat yang amat jauh. Mendadap, segulung hawa panas yang aneh sekali lagi muncul dari dala M pusarnya. Setelah itu hawa dingin yang limbekukan menyelimuti setiap bagian badannya. Panas dingin datang silih berganti. Tapi dala M tubuhnya masih terdapat semacam perasaan lain yang jauh lebih menyiksa, lagi suatu gerakan yang mengalir dan menggeletar di dala M daging dan balik kulit badannya. Perasaan itu seperti panas dingin, seperti panas, gatel seperti kaku dan seperti pula linu. Tapi kalau dirasakan sungguh-sungguh maka seakan-akan bukan perasaan panas yang sungguh-sungguh, bukan pula dingin, linu ataupun sakit. Pokoknya segala sesuatu perasaan linu, sakit, kaku, pegal serta aneka perasaan lainnya hampir semuanya dapat dirasakan dalam tubuhnya. Ada kalanya dia merasa seperti ditusuk-tusuk dengan jarum yang tajam, ada kalanya juga dia merasa ada beribu-ribu ekor ulat berbulu yang sedang bergerak-gerak dala M badannya. Penderitaan yang ditimbulkan akibat dari pepaduan antara panas dan dingin yang datang silih berganti ini kontan saja membuatku si Hang yang angkuh dan keras kepala ini tak sanggup menahan diri lagi, dia merasa kepalanya berat dan kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Waak tanda seru akhirnya dia muntah darah segar. Kebetulan pada waktu itu dia sedang merangkak di sisi sebuah tebing, karena sisa hawa murninya tiba-tiba punah, sekujur tubuhnya segera berguling ke bawah tebing yang tingginya belasan kaki itu mim bentur di atas sebatang pohon si Yong. Pakaian yang pada dasarnya telah compang-camping tak karuan kini semakin robeka dan hancur tak karuan lagi bentuknya. Maka dia pun menjadi tenang, tidak gemetar lagi, tidak menderita lagi, ia terkapar dengan tenang. Di tengah keheningan malem yang mencekaem, hanya terdengar suara angin dingin yang berhembus lewat dan menggoyangkan ranting pohon, suaranya bagaikan isak tangis yang pedih, dedaunan yang bergoyang, bagaikan setan iblis yang mimentang kau sayap, segala sesuatunya tampak menyeramkan, mengerikan dan menggidikan hati. Rembulan yang berbentuk sabit tergantung di tengah awang-awang, waktu itu menunjukkan kentongan kelima. Tak lama kemudian, malah empun berakhir dan fajar mulai menyingsing di ufuk sebelah timur. Sebuah sungai yang tidak begitu lebar mimpujur dari sebelah timur dan mimpentang ke barat, sisi sungai penuh dengan tumbuhan pohon siong yang besar diselingi aneka bunga dan semak yang permai dan subur. Tak kala angin berhembus lewat, terendus bau harum yang semerbak. Di bawah sebuah batang pohon siong raksasa di tepi sungai, saat itu mimpujur sesosok bayangan tubuh pemuda yang penuh berleporan darah, menyoren pedang kuno, berpakaian compang. Camping, kulit penuh luka-luka seperti setan dan menyeringai menyeramkan. Sedemikian seramnya keadaan pemuda itu mimpuat siapa saja yang mimpandangnya akan merasa bergidik menggigil dan bulu romanya pada bangun berdiri. Sekalipun dia terbaring tenang di bawah pohon siong, walaupun dadanya naik turun dengan lemah dan mengimbuktikan kalau dia belum putus nyawa, tapi jaraknya dengan kematian sudah tak jauh lagi. Cahaya matahari yang berwarna keemas-emasan telah menembusi awan putih dan mi mancar ke seluruh penjuru dunia. Ketika sinar matahari yang berwarna keemas-emasan mi mancar di atas air, tampak beberapa ekor ikan berlompatan kian kemari, sungguh suatu pemandangan alayan yang indah permai. Tiba-tiba, dari arah sebelah timur terdengar suara bentakan merdu serta suara caci maki yang kotor dan cabul menyusul. Kemudian tampak dua sosok bayangan manusia berwarna abu-abu sedang mengejar sesosok bayangan manusia yang kecil mungil berbaju biru. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki bayangan manusia berwarna biru itu nampak sempurna sekali, bagaikan seekor burung yang menembusi ombaka bergerakian kemari, dengan lincahnya. Sedangkan dua sosok bayangan manusia yang berada di belakangnya, meski ilmu meringankan tubuh mereka amat sempurna, namun toh mereka gagal untuk menyusul bayangan biru tersebut. Bayangan ramping berbaju biru itu sungguh lincah gesit dan cekatan, ia seperti ada maksud untuk mempermainkan kedua orang itu sehingga ilmu meringankan tubuhnya sama sekali tidakkah dikerahkan sepenuhnya. Selama ini dia selalu mempertahankan jaraknya antara beberapa kaki dari dua orang yang membuntuti di belakangnya, malah ada. Kalanya dia berpaling sambil bertepuk tangan, ada kalanya pula dia memlepaskan serangkaian pukulan dan tendangan. Hanya dalam waktu singkat saja, dia telah melepaskan 7-8 buah pukulan ditambah dengan 3-4 buah tendang ban. Dua orang yang membuntuti di belakangnya meski terhitung juga seorang jago lihai dalam dunia persilatan, sayang orang berbaju biru itu memiliki gerakan yang cekatan dengan serangan-serangan yang mahadasyat. Itulah sebabnya asal kedua orang itu kena diserang olehnya, miscaya akan dibikin kalang kabut dan terdesak pakaruan, mereka harus bersusah payah lebih dulu sebelum berhasil memunahkan ancaman lawan. Menanti mereka menyiapkan serangan balasan yang dasyat, manusia berbaju biru itu secara licik segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan secepat kilatni luncur sejauh beberapa puluh kaki dari tempat semula. Oleh karena itu tak heran kalau dua orang yang berada di belakang itu dibuat gelusarnya setengah mati dan segera mencaci maki kalang kabut. Sambil berkejaran sambil bertarung, tak lama kemudian ketiga orang itu sada berada lima kaki di samping tubuhku si Hong. Tiba-tiba terdengar dua orang yang berada di belakang itu mencaci maki dengan paro bagaikan game berenggan bobrok, lonte busuk, bila kau belum selesai ucapan itu, tampak gadis berbaju biru yang berada di depan telah mimbentak nyaring. Anjin busuk, kau pantas dihajar pinggangnya yang ramping itu mendadak di tekuk lalu mi luncur ke depan secepat kilat, setelah itu secara tiba-tiba berputar satu lingkaran dan berbalik di belakangnya. Minerjang 2. Orang yang berada. Agaknya dua orang yang berada di belakang itu tak pernah menyangka kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki gadis itu demikian lihainya di antara berkelebatnya bayangan biru, tampaklah dua buah ujung bajunya yang lincah seperti ular berbisa dengan mimbawa desingan angin tajaem langsung menggulung teiba. Buru-buru kedua orang itu menahan gerak maju mereka dengan sepenuh tenaga, telapak tangannya didorong ke muka secepat kilat dua degulung tenaga seorangan yang dapusyat bagaikan amukan. Angin puyuh langsung menyambut datangnya serangan lawan. Ilmu silat yang dimiliki gadis itu memang lihai sekali, menyaksikan datangnya kedua gulung angin puyuh itu, dia segera tertawa dingin, mendadak sepasang ujung bajunya diputar dan dikebaskan ke depan segulung angin pukulan yang maha dasyat bagaikan luasnya samudera melalap kedua gulung angin serangan lawan sehingga lenyap tak berbekas. Menyusul kemudian tubuhnya berkelebat secara aneh, bagaikan sukma gentayangan dia menerobos masuk di antara kedua orang itu, sepasang telapak tangannya yang putih mulus diayunkan ke muka dan menyerang ke kiri dan ke kanan. Look Look dua kali benturan nyaring berkumandang Mi mecahkan keheningan, sepasang pipi kedua orang itu tahu-tahu sudah diperseni dengan tempel lengan keras yang Mi buat mereka jadi tertegur dan berdiri kaku seperti patung. Selesai menggaplok kedua orang itu dengan gerakan yang cekatan si nona baju biru itu Mi lompat mundur lagi sejauh dua kaki, sepasang matanya yang jelimi ngerling sekejap ke sana kemari. Ketika menjumpai kedua orang itu berdiri termanguh di situ, mendadak ia tertawa cekikikan tangan kanannya segera Mi bereskan rambutnya yang kusut sementara tangan kirinya dipakai untuk menutupi bibir sendiri. Sikapnya yang lincah, polos tapi binami buat orang benar-benar serba salah, menangis tak bisa tertawa pun tak dapat. Gadis berbaju biru itu memang berwajah cantik, rambutnya yang mulus terurai sebahu, tubuhnya ramping dengan kulit badan yang putih mulus dan halus, hidungnya mancung, bibirnya kecil mungil, padahal kekatnya dia merupakan seorang gadis yang cantik kerupawan. Ternyata gadis ini tak lain adalah Im Ngan Chu yang lincah, polos, hangat tapi marah atau senangnya tak menentu. Kiranya ketika dia mewakili Ku Si Hang menahan sejumlah jago lihai dari dunia persilatan di kompleks tanah pekuburan yang sepi, karena serangannya kelewat keji, hal mana menimbulkan kesan jelek dalam hati Ku Si Hang sehingga tanpa pamit pemuda itu telah pergi meninggalkan nyar. Atas kejadian tersebut, hatinya merasa sedih sekali, malah dia sempat menangis sehari semala M, walaupun demikian, ia masih saja setiap saat setiap detik mimikirkan Ku Si Hang dan mencari jejaknya. Tetapi berhubung jejak Kaku Si Hang tak menentu, maka selama beberapa bulan hasilnya nihil. Kendatipun demikian, dia tidak putus asa, dengan penuh semangat dia menjelajahi seluruh tempat untuk mencari kekasihnya, biar sampai di ujung langit pun dia bertekad hendak mencarinya sampai ketemu. Dua orang lelaki yang berdiri di depan Im Yancu adalah dua orang lelaki setengah umur yang mengenakan jubah berwarna abu-abu, perawakan mereka tinggi besar dan kekar, alis matanya tebal matanya besar dengan sikap yang gagah. Sebetulnya raut wajah mereka mirip antara yang satu dengan lainnya, satu-satunya perbedaan adalah wajah mereka yang satu penuh bercambang sedangkan yang lain bersih dan kelimis. Kedua orang ini sama-sama mempunyai nama yang termasuhur dalam dunia persilatan, mereka adalah saudara kembar yang disebut Kang Laem Siang Hao, sepasang orang gagah dari Kang Laem, yang penuh bercambang adalah Pek Kliun Jiyu, Sitangan Gelede, Hao Ogyan, sedangkan yang tanpa bercambang adalah Sian Hang Ke, Si Angin Puyuh, Hao Ogyi. Sepasang orang gagah dari Kang Laem ini masing-masing memiliki ilmu silat yang sangat lihai, jadi orang jujur dan gagah, mereka tidak pernah berpikiran licik bahkan dipuji sebagai orang pandai di dalam dunia persilatan. Kang Laem Siang Hao menganggap diri Mirka sebagai jago kelos satu dalam dunia persilatan, ilmu silat yang dimiliki tentu tiada tandingannya di kolong langit. Siapa tahu berhadapan dengan Im Nyan Chu ibaratnya setan kecil bertemu setan besar, serangan yang dilakukan oleh Im Nyan Chu itu di kontan saja membuat mereka jadi tertegun. Mendadak pendengar Pekliu Jiyu Hao Ogyan yang wajahnya penuh bercambang bertanya, Nona kau murid siapa? Ilmu silat apakah yang kau pergunakan untuk menghajar kami tadi ketika Im Nyan Chu menyaksikan mereka tidak marah meski kena terhajar, bahkan mengajukan pertanyaan semaca M itu, kontan saja dia tertawa cepikikan. Jurus serangan yang barusan ku pergunakan bertamparan kiri-kanan, apakah kalian ingin mencobanya lagi? Nama, sembari berkata Im Nyan Chu segera mi mentangkan sepasang telapak tangannya yang putih bersih dan berlagak seakan-akan hendak melancarkan tubrukan lagi. Tunggu dulu Nona buru-buru Sian Hong Kek Hao Ogyi berseru, lebih baik kita menerangkan dahulu duduknya persoalan sebelum bertarung mati-matian. Sekali lagi Im Nyan Chu tertawa geli menyaksikan kera mereka berbicara, sambil menarik kembali telapak tangannya, dia berkata sambil tertawa merdu, persoalan apalagi yang hendak kalian berdua bicarakan? Cepat katakan Nona belum menjawah pertanyaan kami, sebenarnya kau murid siapa ujar si tangan geledek Hao Ogyian dengan lantang. Mendadak paras muka Im Nyan Chu berubah menjadi serius, katanya dengan bersungguh-sungguh. Nona mu adalah muridi dari Raja Ahirat bagi kaum pria baik, Sian Hong Kek Hao Ogyi maupun Pek, Lui Jiu Hao Ogyian. Dan kedua-duanya merupakan jago yang jujur, polos sama sekali tak beraka ilmu seliat, mereka tidak curiga kalau Im Nyan Chu sengaja lagi nimper mainkan dirinya mendengar itu segera gumamnya. Raja Ahirat bagi kaum pria? Raja Ahirat bagi kaum pria? Asing benar nama ini hampir pecah perut Im Nyan Chu setelah mendengar ucapan itu saking gelinya, tapi paras mukanya masih tetap dingin dan kaku, ujarnya sinis, HMM, mengakunya saja kalian Kang Laems yang HOU adalah jago-jago yang sudah setengah abad berkelana dalam dunia persilatan, tak taunya nama Raja Ahirat bagi kaum pria pun tak pernah didengar. Huuuh, kalau tidak tahu katakan saja tidak tahu, abuat apa mesti berlagak? HMM, nonamu benar-benar ikut merasa malu bagi kalian berdua merah padam selembar wajah Kang Laems yang HOU setelah mendengar perkataan itu. Dengan suara tergagap buru-buru pek, Lui Juho Utian berkata, Guru Nona Pastilan seorang pertapa yang jarang berkelana dalam dunia persilatan, kami dua bersaudara unar benar tidak mengetahui namanya. Im Nyan Chu memang seorang gadis yang suka menggoda orang, apalagi ketika mengetahui kalau orang yang digodanya sama sekali tidak merasa, rasa gembiranya berlipat ganda. Ya, mungkin di dunia ini hanya dia seorang yang mempunyai watak yang begini aneh yaitu membuat orang lain kebingungan mencari kegembiraan buat diri sendiri. Paras muka Im Nyan Chu yang semula dingin kaku, dengan cepat berubah menjadi amat santai, ujarnya sambil tertawa dingin. Aduh mak, aku lihat kalian berdua benar-benar bodoh sekali, Raja Akhirat bagi kaum pria tentu saja merupakan perempuan yang khusus membunuh lelaki bodoh macam kalian, masa dalam dunia persilatan benar-benar terdapat nama seperti ini. Sekarang Kang Laem Siang HOU baru tahu kalau dia sedang dibodohi orang, kontan saja hawa amarahnya berkobar. Dengan suara dela empek, Lui Juha O'okian berseru, nona jadi kau dengaja hendak mempermainkan kami dua bersaudara. Hari ini kalau aku tidak memberi sedikit pelajaran kepadamu, sulit rasanya untuk mi lampiaskan rasa benci di dalam hatiku Im Nyan Chu mengerutkan dahinya lalu mi ngelana pasedih. A-A-A-I, kalian berdua adalah Kang Laem Siang HOU yang termashur, namanya di dalam dunia persilatan, masa dua orang lelaki hendak mengerubuti seorang perempuan lemah seperti aku? A-A-A-I, tahu kalian bakal marah, aku tak akan menerangkan apa yang dimaksud dengan Raja Ah Kira bagi kaum pria itu Im Nyan Chu adalah seorang gadis cantik, selain paras mukanya cantik menarik, orangnya juga lincah dan menawan hati, terutama sekali bila sedang tertawa, padahal kekatnya sanggup membetul sukma siapa saja. Begitu dia tunjukkan wajah yang sedih, di antara kecantikan wajahnya segera terlihat sikap yang cukup mengibakan hati. Kang Laem Siang HOU memang orang yang jujur dan terbuka, meski mereka mengagumi kecantikan wajahnya, namun sama sekali tidakkah terlintas pikirah jahat. Maka begitu menyaksikan Im Nyan Chu yang berwajah memelas itu, Sian Hong Kek Ha-O-Ogi segera berkata dengan suara pelan, Nona, kami dua bersaudara tak akan menganiayakah seorang perempuan lemah, asal barang tersebut kau kembalikan kepada kami hari ini, urusan pasti akan beres dalem suasana dama. Im mendadak wajah LM Nyan Chu berubah kembali menjadi dingin menyeramkan, katanya ketus, kalian berdua benar-benar manusia sombong malu, mengapa tidak kalian bayangkan sewaktu kalian barusan tadi? Coba katakan, siapa mim permainkan siapa? HMM, sanggupkah demikian? Yang tak tahu kugaplok mulut yang sedang kalian berbuat. Kang Lian Siang Ha-Ou benar-benar dibikin pusing tujuh keliling oleh perubahan sikap Im Nyan Chu yang sebentar marah sebentar senang itu, dengan cepat mereka menduga kalau gadis ini jangan-jangan mengidap penyakit syaraf. Sekalipun begitu, mereka juga tahu kalau apa yang dikatakan gadis itu benar, sekalipun mereka berdua tulung tangan bersama, belum tentu lawannya berhasil dikalahkan. Maka setelah termenung beberapa saat, Peklui Jiu Ha-Ou Kian segera berkata, Nona, lebih baik kita tak usah mim bicarakan hal-hal yang tidak berguna, kami dua bersaudara memohon kepadamu agar suka mengembalikan barang tersebut kepada kami. Barang apa yang kalian maksudkan? Tanya Im Nyan Chu sambil tertawa. Pedang kecil Jui Sim Kian tersebut sambong Sian Hang Kek Ha-Ou Gi cepat. Tiba-tiba Im Nyan Chu merogoh kedalayan sakunya dan mengeluarkan sebilah pedang kecil sepanjang tiga inci yang mimancar kar sinar keperak-perakan, di atas pedang tersebut terukir tiga huruf kecil yang berbunyi, Jui Sim Kian M. Apakah pedang kecil ini yang kalian maksudkan? Tanyanya sambil mengayunkan tangan kanannya. Melihat pedang kecil itu, si tangan G. Ledek Ha-Ou Kian menjadi girang sekali, serunya dengan cepat, benar-benar, cepatkah serahkan kepada kami. Seraya berkata, si tangan G. Ledek Ha-Ou Kian mim bungkukan pinggang dan siap menerka em ke depan. Segera, buru-buru Im Nyan Chu menarik kembali tangan kanannya dan disembunyikan kebalik baju. Lalu katanya, tunggu sebentar, tidak sulit jika kalian menginginkan pedang kecil ini, cuma kalian berdua harus memenuhi juga dua buah permintaan kunona, apa yang harus kami penuhi? Cepat katakan buru-buru si jago angin Puyuh Ho-Agi berseru. Sekulum senyuman manis segera menghiasi wajah Im Nyan Chu sambil mengerling sekejap ke arah mereka berdua, katanya dengan suara yang amat merdu. Pertama kalian harus menerangkan dulu asal lusul dari pedang Jui Sim Kian itu serta bagaimana care penggunaannya, kedua kalian harus mim bantuku untuk minemukan seseorang mendengar perkataan itu, paras muka Kang Laem siang H. O. U. segera berubah hebat, tek, Lui Jiu H. O. U. kian mendengus gusar, lalu serunya. Nona, maafkan, kami tak bisa mim menuhi kedua permintaan Nona itu. Kontan paras muka Im Nyan Chu berubah menjadi dingin bagaikan es, sepasang matanya melotot besar, hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya, keadaannya waktu itu bagaikan sekuntum bunga mawar yang penuh berduri. Kang Laem siang H. O. U. yang menyaksikan paras muka gadis itu kontan saja hatinya tergetar keras, segera pikirnya. Nona itu sungguh aneh, marah dan gembira silih berganti, perubahannya tak menentu dan amat mendadak, sebenarnya permainan busuk apakah yang sedang dia siapkan untuk kami berdua. Akhirnya siang H. O. U. ke K. H. O. U. G. menghela nafas panjang katanya, tentang permintaan Nona yang pertama berhubung kami sudah terlanjur memenuhi permintaan orang, maka sebagai orang perselatan yang mementingkan pegang janji, terpaksa kami tak dapat membocorkan rahasia tersebut, apalagi pemilik pedang Jui Sim Kya M. adalah bakal majikan kami, sedangkan persoalan yang kedua, kau mengatakan hendak mencari orang, tolong berilah petunjuk kepada kami siapakah orang itu, agar kami dapat mempertimbangkannya lebih dulu, tiba-tiba Im Nyancumi ngelana pas sedih. A-a-a-ai, tentang soal pertama aku tidak tahu pun tak menjadi soal, tapi permintaanku yang kedua harus kalian penuhi, karena dia adalah musuh besarku, cuma aku pun tak ingin terlalu memaksa kalian, janganlah bekerja bagiku dengan mim bawa perasaan yang tak menentu, maka aku ingin mengajak kalian berkelahi, jika kalian kelah di tanganku maka kau harus mimenuhi permintaanku itu dan mencarikan orang itu sampai ketemu, sedangkan pedang Jui Sim Kya M. ini segera akan kekembalikan kepada kalian, Pak, Lui Juhau Okian termenung sebentar kemudian katanya, Nona, andai kata orang yang hendak kau cari adalah seorang manusia laknat yang terkutuk dan bejat, noralnya, tanpa syarat kami akan menerima permintaanmu itu tapi seandainya dia adalah seorang enghiong yang berjiwa pendekar, sekalipun badan kami harus hancur, jangan harap kami berdua bersedia mim bantumu dia em dia em im nyancu merasa kagum sekali atas kebesaran jiwa serta sifat pendekar dari Kang Lien Siang Hao ini, tapi di luaran dia masih tetap bersikap dingin dan hambar, katanya lebih lanjut, dia adalah orang jahat, orang berhati busuk, orang yang telah mim permainkan aku menyaksikan paras mukanya yang diliputi emosi, Sian Hong Kek Hao Ogi segera menarik wajahnya seraya berkata, Nona, harap kau utarakan dulu siapa namanya Mungkin kami de Kang Lien Siang Hao Ogi bisa mengetahui watak orang itu yang sebenarnya Jika bisa tidakkah bermusuhan dengan orang, lebih baik jangan bermusuhan, apalagi kalau tiada masalah yang terlalu besar, jika dapat diselesaikan lebih baik diselesaikan saja Ternyata dalam pembicaraan tadi, secara diambia em Kang Lien Siang Hao Ogi telah mengamati perubahan mimik wajah serta nada pembicaraannya, mereka tahu bahwa orang yang hendak dicari gadis itu bukanlah seseorang yang memiliki denda emku sumat dengannya, maka dari itulah mereka bermaksud untuk mim bujuknya. Tiba-tiba saja paras muka im Yancu berubah menjadi lembut kembali, namun nada suaranya masih tetap dingin dan kaku, Aku tak akan mimunuhnya, aku hanya akan mimunahkan ilmu silatnya agar sepanjang masa dia bisa mendampingi dari kukang Laem Siang Hao yang mendengarkan perkataan itu segera merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Seperti diketahni, bila seorang yang pandai bersilat kemudian secara tiba-tiba ilmu silatnya dipunahkan orang, maka hal itu akan dianggapnya sebagai peristiwa yang paling keji, paling menyedihkan hati dan siksaan hidup yang lebih mengenaskan daripada mati. Dengan suara Dela Empek, Lui Jiu Hao Okian segera berkata, Kita sudah berbincang sekian waktu, tapi kau menyebutkan siapakah nama orang yang hendak kau cari. Belum. Im Yancu segera tertawa cekikikan, suaranya merdu bagaikan genta, katanya, dia tak lain adalah Lenghun Kuaiseng, sastrawan aneh bersukma dingin, Ku Sihong yang nama besarnya menggetarkan dunia persilatan pada akhir ini, paras muka Kang Laem Siang H.O.U berubah bebat, jeritnya tertahan, apa? Sastrawan aneh bersukma dingin Ku Sihong, menyaksikan paras muka mereka yang terkejut dan tertegun, Im Yancu merasa gembira sekali, dia segera tertawa cekikikan. YAA, betul, memang dia. Si sastrawan aneh bersukma dingin Ku Sihong, apakah kalian tidak kau bersedia mengabulkan YAA, kami tidak bersedia menerima permintaanmu itu, jawab si tangan geledek H.O.U kia dengan suara lantang. Sebenarnya Ku Sihong baru beberapa bulan termasuhur dalam dunia persilatan, tapi berhubung dia adalah muridnya Bun Ji Kuan Su yang merupakan manusia aneh dari dunia persilatan di masa lalu, ditambah pula begitu muncul secara beruntung dia Mim Bun Huleng Won Sem Pui serta tiga puluhan orang jago persilatan di komplek KS Tanah Pekuburan, tak heran kalau namanya dengan cepat menanjak setinggi langit. Padahal semua kejadian itu bukan hasil perbuatan dari Ku Sihong seorang, melainkan hasil karya dari Im Nyan Chu yang bertangan keji, walaupun demikian orang persilatan tidak tahu seluk-beluk. Yang sebenarnya, mereka semua mengira pemunuhan tersebut merupakan hasil karya dari Ku Sihong. Apalagi setelah Ku Sihong mendatangi istana Huan Nmo Kiong di La Mhe pada empat bulan berselang dan secara beruntun Mi Lukai banyak jago lihai dari Huan Nmo Kiong dan berhasil Mi loloskan diri dari lima siksaan paling keji dari Huan Nmo Kiong yang tak pernah bisa dihindari orang lain, peristiwa yang terjadi segera menyebar luas ke seluruh penjuru kolong langit. Maka nama besar Ku Sihong pun menjadi termashur di kolong langit, orang-orang yang iseng pun memberi julukan Lenghun Ko Aiseng, sastrawan aneh bersukma dingin, kepadanya. Berhubung kera kerjanya amat keji, maka dia dinamakan sukma dingin, sedang asal usulnya yang misterius dan penuh rahasia Mi buat dia dijuluki sastrawan aneh. Maka bila digabungkan menjadi satu terbentuklah nama julukan baru sastrawan aneh bersukma dingin. Tapi belakangan ini dalam dunia perselatan muncul lagi seorang manusia yang lebih termashur dan lebih terkenal namanya daripada sastrawan aneh bersukma dingin Ku Sihong, dia adalah seorang manusia aneh berkerudung kain warna-warni. Dia bukan hanya seorang diri saja, bahkan empat manusia bengis dan dikenal sebagai gembong iblis dari pulau Tengcing Chu pun takluk di bawah perintahnya. Konon selain ilmu silatnya Tim T'gi, namanya pun terkenal, dia selalu mempergunakan sebilah pedang kecil berwarna perak yang bertuliskan Jui Sim Siaw Kya M. Sebagai lambangnya, tentang rahasia ini, akan diterangkan di dalayan bagian lain dari cerita ini. Terima kasih. Demikianlah, dengan wajah yang dingin dan diliputi hawa napsumi munuh, Im Yan Chu menegur dingin, mengapa kalian tidak meluluskan? Dengan gusar peraklui Jiu Hao Okian berteriak keras, dalam dunia persilatan dewasa ini, kecuali pemilik pedang Jui Sim Kya M. dan sastrawan aneh bersukma dingin Ku Sihong, yang lain boleh dibilang bukan manusia sejati kami. Kang Lens yang Hao adalah manusia yang punya harga diri, kami tak akan mencelakai pendekar-pendekar yang kami kagumi, sedang mengenai wajah maupun jejak sastrawan aneh bersukma dingin kami pun tidak tahu menahu, karena itu apa yang kau minta sukar untuk kami luluskan, sedang Jui Sim Kya M. adalah benda milik kami, jika kau tak tahu aturan dan ingin merempas dengan kekerasan, baiklah, sekakipun tubuh kami harus terkapar dalam genangan darah. Kami tetap bertekad akan beradu jiwa denganmu dengan perkataan itu sudah jelas tercermin sampai di manakah kebesaran jiwa Kang Laem Siang Hao. Dia M. Dia M. Ngan Chu mengangguk, dia tahu bahwa kedua orang ini adalah manusia-manusia gagah yang punya harga diri. Tapi watak gadis ini memang jauh berbeda dibandingkan dengan perempuan-perempuan lainnya, dia masih suka binal, suka membuat onar dan menggoda orang, apalagi jika sedang menganggur, dia gemar sekali mencari orang untuk diajak berkelahi atau menggodanya habis-habisan. Sungguh pun watak semaca M. itu terasa aneh, tapi oleh karena sejak kecil ia sudah diridik oleh gurunya dalam perbuatan semaca M. ini, lama-kelamaan hal itu merupakan suatu kebiasaan baginya. Paras muka M. nyancu dingin bagaikan es, setelah tertawa dingin katanya dengan suara sinis, H. M. M. dengan mengandalkan kemampuan kalian dua potong barang rongsokan juga berani berbicara soal ilmu silat dihadapanku. H. M. M. tidak sulit bila kalian menginginkan kembali pedang Jui Sim Siok Yaem tersebut, asalkan saja kalian benar-benar memiliki kepandayan untuk menangkan diriku. Di dalam dunia persilatan, Xiang Hang Kek maupun Peklui Jiu boleh dibilang terhitung juga sebagai manusia yang punya nama, mereka bersabar selalu selama ini karena mereka dapat melihat meski gadis yang tak diketahui asal-usulnya ini binal dan tak tahu aturan, namun mereka bukanlah seorang manusia yang berhati jahat. Akan tetapi setelah dipandang hina oleh lawannya, kontan saja hawa amarahnya berkobar. Sambil bertekuk pinggang si tangan geledek H. O. Hian Mi lejit ke samping kiri lalu minerjang maju ke depan. Im Yan Chu hanya berdiri tegak sambil menunjukkan wajah sinis, bibirnya mencibir dengan sikapnya amat santai. Melihat itu, si tangan geledek semakin naik darah, api amarah merasuk semakin mimbar adalah M dadanya, sepasang telapak tangannya yang disilangkan di depan dada langsung diayunkan ke depan. Segulung angin pukulan yang maha dasyat dan memetikan telinga langsung mi luncur ke depan dengan dasyatnya. Im Yan Chu adalah murid seorang manusia aneh dalam dunia perselatan dewasa ini, tentu saja dia tak akan memandang sebelah mata pun terhadap ancaman seperti itu. Mi lihat terjangan dari si tangan geledek, tiba-tiba saja tubuhnya melejit ke samping untuk menghindarkan diri, serta merta serangan itu pun mengenai sasaran yang kosong. Im Yan Chu segera tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang merdu, serunya, anjin besar busuk, lebih baik-baik kalian maju bersama saja, kalau cuma seorang bik yang bertarung, kurang asik rasanya sembari berkata dia bergerak ke muka, sepasang ujung bajunya tiba-tiba diayunkan ke muka mi lepaskan ancaman.